Tribunerus dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan memperkenalkan sistem rekrutmen tenaga kerja yang transparan, Kinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan menggelar Job Fair pada tanggal 10 hingga 11 September 2024. Dalam Job Fair, kali ini menyediakan sekitar 2.292 lombongan kerja, yakni dari 50 perusahaan yang baik dalam kota maupun luar kota Pekalongan. Kegiatan Job Fair dibuka secara langsung oleh Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzana Arslan, judait di Hotel Lekas Pekalongan pada Selasa 10 September. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Jateng. Indra Dwi Purnomo, silakan untuk laporan. Ya Adila, dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan memperkenalkan sistem rekrutmen, tenaga kerja yang transparan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Tim Tenager Kota Pekalongan menggelar Job Fair yang disemelarakan pada sejak tanggal 10 hingga 11 September 2024. Dalam software ini, Tim Tenager menyediakan 2.292 lombongan pekerjaan dari 50 perusahaan baik dalam kota maupun luar kota. Nah, kegiatan Job Fair ini dibuka langsung oleh Wali Kota Pekalongan Ahmad Hafzana Arslan Jinet yang disemelarakan di Hotel Kast Pekalongan. Wali Kota Pekalongan yang akrab disahabat dengan Mas Maaf ini mengapresiasi kepada Dinas Perinaker dan para perusahaan yang telah terlibat dalam Job Fair tersebut. Bahkan para pekerja atau job seeker ini sudah sejak pagi sebelum acara dimulai sudah memadati area job fair yang disemelarakan di Hotel Kast Pekalongan. Menurutnya, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pemberian pelatihan kerja yang dilakukan oleh Dinas Tempat melalui BLK dan LPK. Selain itu, perusahaan ini diikuti dari kota Pekalongan maupun dari luar kota Pekalongan dan hadirnya ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum bekerja agar bisa terserap di dunia kerja. Dan job fair ini terbuka untuk masyarakat kota Pekalongan dan sekitarnya bagi lulusan SD, SMP, SMA, SDRJ, hingga lulusan S2. Biaknya berharap para pekerja ini bisa terakomodir dan terserap semua di job fair kali ini sebab target di kota Pekalongan untuk 2024 ini angka pengangguran kota Pekalongan bisa menurun minimal 1%. Di mana angka pengangguran kota Pekalongan tahun 2023 masih 5,2%. Sementara itu, Kepala Timperinagar Kota Pekalongan, Beti Dalsiani Dahlan menerangkan mekanismenya pelamar kerja harus mendaftar online melalui scan barcode terlebih dahulu. Kemudian submit sebagai syarat untuk bisa masuk ke ruangan job fair untuk berkonsultasi dan melamar langsung ke perusahaan yang diminatinya. Beti mengajak masyarakat khususnya para pencari kerja tidak menyanyakan kesempatan adanya job fair ini untuk mendaftar ke perusahaan sesuai kemampuan yang dimiliki dan diminati. Sementara itu, GST, salah satu pelamar pekerjaan, dia mengatakan bahwa saat ini mencari pekerjaan ini sangatlah sulit sebab persaingannya ketat dan lokernya ya dibuka terbatas. Setidaknya itu jika loker sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, namun perusahaan sering mempersyaratkan pengalaman kerja dengan turun waktu tertentu. Demikian yang bisa dilaporkan dari Kota Pekalongan kembali ke studio. Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribun Doros, wartun kami telah mengimpun wawancara bersama Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzana Asran. Junaid dan Hesti pelamar pekerjaan berikut untuk tayangannya. Tindak lanjut dari di mana pemerintah ini mengadakan pelatihan-pelatihan kerja. Ya tadi para pencari kerja warga ini juga kebanyakan anak-anak muda. Dan ini juga perusahaan banyak beroperasi di luar Kota Pekalongan juga. Ternyata banyak juga butuhnya. Ini mudah-mudahan bisa terakomodil semua. Mudah-mudahan saya tadi juga sampaikan kepada pencari kerja bahwa jangan takut bekerja di luar daerah. Terima kasih. Jangan lalu Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.